Shalom saudara yang terkasih Allah adalah Allah yang ajaib Salam kemenangan dalam kehidupan setiap saudara Hari ini Tuhan mengingatkan buat setiap kita Mari perhatikan Wahyu 7 ayat 14 Wahyu 7 ayat 14 berkata Maka kataku kepadanya Tuhanku Tuhan mengetahuinya Lalu ia berkata kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Hari-hari ini saudara Tuhan mengingatkan buat anda dan saya untuk setiap kita Mari jaga jubahmu Amen saudara Jaga jubahmu Jaga pakaianmu Jaga Jaga Karena itu hal yang sangat penting Apakah pakaian atau jubah itu? Pakaian atau jubah adalah gambaran dari hidup kita Gambaran dari hati kita Diawali pada saat Adan dan Hawa berdosa hari itu Dalam kejadian 3 ayat 21 berkata Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang Dosa untuk manusia dan untuk istrinya itu Dengan pakaian dari kulit binatang Dan ketika kita membuat 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 pakaian dari kulit binatang Dan kita semua bahwa kelak Hanya melalui darahlah Kita dapat menutupi semua ketelanjangan kita Semua rasa malu kita akibat dosa Dan jika dulu mereka memakai darah binatang Satu ketika akan muncul darah yang mahal Yang menebus dosa manusia Dialah darah Yesus Putra sulung Allah sendiri Yang harus berkorban untuk menebus kita dari tangan iblis Nah saudara sekarang kita sebagai umat Tuhan Yang telah ditebus oleh darah Yesus Selama kita masih diberi perpanjangan umur di bumi Tiap kita harus menjaga pakaian atau jubah kita Tetap kudus dan tak bercelah Sebagai pengikut Kristus kita tidak lagi bisa hidup Semau kita sendiri Kita harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Kristus Amen saudara Sebab Paulus berkata Hidupku bukan milikku lagi Tapi milik Kristus Namun kita tahu bahwa selama kita di bumi Sangat banyak godaan Sangat banyak jabaran yang harus kita hadapi Dan itu memungkinkan Menjadikan pakaian atau jubah kita Koyang Bernoda Kotor Karena dosa-dosa kita Dalam Lukas 15 ayat 11 hingga 32 Disini mencatat Sebuah perumpamaan anak yang terhilang Dicatat hari itu Seorang anak bungsu yang sangat kurang ajar kepada bapaknya Dia meminta warisan sebelum waktunya Kemudian Dia habiskan warisan itu dengan berfoyang-foyang Sampai dia miskin kelaparan Namun puji Tuhan Bahwa sang anak sadar Dan dia kembali kepada bapaknya Sobat saya mau berkata Dapat anda bayangkan betapa bahagianya sang ayah Firman Tuhan mencatat hari itu Ia segera beran Berlari dan menyambut anaknya Dia berkata Aku telah berdosa Terhadap sorga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Ini ciri orang yang sadar Amin saudara Dan kita akan lihat Saya mau bawa saudara baca Apa reaksi bapaknya Ketika mendapati anaknya itu sadar dan mau bertobat Lukas 15 ayat 22 hingga 24 berkata Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa gemari jubah yang terbaik Pakai kanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembut tambun itu Sembelilah ia Dan parilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapat kembali Maka mulailah mereka bersuka ria Saudara apa yang bapaknya lakukan Ia langsung menyuruh hambanya untuk apa Ambil jubah Bahkan bukan sembarang jubah Bapaknya berkata Beri jubah yang terbaik Bukan sekedar jubah yang baik Tetapi yang terbaik sekali lagi Kemudian diminta mereka menyediakan cincin Ya Dikatakan bahkan memakaikan anak yang bungsu itu Sepatu kasut saudara Yang ajaib disini perhatikan Sesuai dengan topik kita malam ini Dia memakaikan jubah yang terbaik Untuk anaknya Sang bapak itu memberikan jubah yang terbaik Dikatakan ayat 24 Karena suka citanya Bapak itu berkata Sebab anakku ini telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didapati kembali Saudara sebelum kita menerima Yesus kita itu digambarkan Seperti orang yang mati Mati rohaninya Kita bahkan digambarkan hilang Tetapi selepas engkau Menerima Yesus secara pribadi Engkau dikatakan hidup Dan didapat kembali Katakan haleluya Amen Itu kemenangan kita Jadi saudara saya mendorong setiap kita Termasuk saya Mari kita jaga pakaian kita Yaitu hati kita Hidup kita tetap kudus Oleh karena itu Mari kita senantiasa merelakan Ya Untuk memberi diri Terus disucikan Terus disucikan Terus masuk dalam proses penyucian Karena ketika baju Atau jubah kita kotor Untuk kita tetap bisa berdiri Di hadapan Tuhan nanti Kita harus terus disucikan Tidak boleh berhenti Keluaran 29 ayat 21 berkata Haruslah kau ambil sedikit Dari darah yang ada di atas mesbah Dan dari minyak urapan itu Dan kau bersihkanlah kepada harun Dan kepada pakaiannya Dan juga kepada anak-anaknya Dan pada pakaian anak-anaknya Ya dikatakan maka ia akan kudus Ia dan pakaiannya Dan juga anak-anaknya Dan pakaian anak-anaknya Wow Saudara dalam perjanjian lama Begitu sangat-sangat serius Ketika mereka hidup di hadapan Tuhan Harus jaga pakaian Ya Bilangan 8 ayat 21 juga dikatakan Orang Lewi itu Menghapus dosa dari dirinya Dan mencuci pakaian mereka Kemudian harun mengunjukkan mereka Sebagai persembahan unjukkan di hadapan Tuhan Dan mengadakan pendamaian bagi mereka Sambil mentahirkan mereka Saudara Jika hatimu atau hidupmu Hari-hari ini kotor Karena dosa Cepat-cepat Minta pentahiran dari Tuhan Minta ampun Berubah Datang kepada dia Amen saudara Seringkali hati kita ini Mudah sekali kotor Sehingga saudara perhatikan Amsal 4 ayat 23 Ini merupakan pengingatan yang serius Dikatakan Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah Terpancar kehidupan Betapa hati ini harus Benar-benar dijaga Amsal 14 ayat 30 berkata Hati yang tenang Menyegarkan tubuh Tetapi iri hati Membusukkan tulang Siapa diantara saudara yang iri hati Mari tinggalkan itu Amsal 17 ayat 22 berkata Hati yang gembira Adalah obat yang manjur Tetapi semangat yang patah Mengeringkan tulang Jika diantara saudara hari-hari ini Engkau mengalami hal yang tak betul Dalam hati Minta Tuhan sucikan Dan penuhi kehidupan hati kita Dengan suka cita Kenapa saudara Begitu penting hati ini Karena dalam Sabtu Samuel 16 ayat 7 berkata Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat Apa yang di depan mata Tetapi Tuhan Melihat hati Amin saudara Jadi jaga hatimu Itu berbicara Engkau menjaga Pakaian Engkau menjaga Jubahmu Dan saya juga mendorong Saudara yang terkasih Umat Tuhan Orang percaya Jangan mudah Sakit hati Amin Ayub 5 ayat 2 berkata Sesungguhnya Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati Dan orang bebal Dimatikan oleh iri hati Saudara Engkau yang masih punya Kebiasaan Sakit hatimu Dan tersinggung Biarlah Pada hari ini Engkau buang semua itu Amin Ya Sisi lain Ada satu gambaran juga Seorang yang bernama Kai Ya Dalam kejadian 4 ayat 6 sampai 7 Ya Ini dikatakan bahkan Jangan panas hati Ayat ini berkata Mengapa hatimu panas Dan mukamu murah Apakah mukamu tidak berseri Jika engkau berbuat baik Tetapi jika engkau tidak berbuat baik Dosa sudah mengitip di depan pintu Ia sangat menggoda engkau Tetapi engkau harus Ingat Engkau berkuasa atasnya Saudara Saya mau mendorong seluruh umat percaya Kalau kau rasa hatimu mulai panas Mari cepat Kuasai itu Sebelum iblis menguasai hidupmu Oleh karena itu bagaimana caranya Ayub 22 ayat 22 ini istimewa Dia berkata Terimalah apa yang diajarkan mulutnya Mulut Tuhan Dan taruhlah firmanya dalam hatimu Saudara betapa penting untuk kita Boleh jaga hati kita Letakkan firma Ya kita jaga dengan firma Mari jaga hidup kita Jaga jubah kita Jaga pakaian kita Jangan Jangan dan jangan Terlalu kita kotor Ketika engkau rasa ada yang bernoda Cepat Minta Tuhan menyucikan Mulai hari ini mari persembahkan hidupmu Sebab Tuhan mengingatkan Bahwa tubuh kita lah baik Roh kudus Amin saudara Ya sebab pada saatnya kita akan apa Wahyu 22 ayat 14 Diberkati mereka yang melakukan perintahnya Mereka akan memperoleh hak Atas pohon-pohon kehidupan Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang Kedalam kota itu Versi yang lain Saya menemukan Dikatakan bahwa Diberkati mereka yang melakukan perintahnya Itu sama dengan apa Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya Jadi tanpa konsadari Kalau kita mau jubah kita Pakaian kita terus bersih Kita harus hidup dalam firman Kita harus jadi pelaku firman Kita harus melakukan firman Kita harus jadi orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan Amin saudara Ya Sebuah ingatan juga dalam Masmur 24 Dikatakan ayat 3 dan 4 Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus Orang yang bersih tangannya Dan murni hatinya Yang tidak menyerahkan dirinya Kepada penipuan Dan yang tidak bersumpah Palsu Sekali lagi saudara jangan lupa Mari basuh Basuh Besikan dirimu Jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan jahat dari depanku Berhenti berbuat jahat Jika kita sering mencuci tangan kita Ya masih ingat awal pandemi Kita dilatih mencuci tangan Supaya tidak ada bakteri Apalagi hati kita Jangan sampai kita ditemukan memiliki jubah kotor saudara Isaiah 61 ayat 10 berkata Aku bersukaria di dalam Tuhan Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala Dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya Saudara Jika ada di antara engkau yang hari ini jubahmu atau pakaianmu koyak Oleh karena atau apapun Atau bernoda atau kotor Mari datang ke Tuhan Mari kita berdoa Tuhan kami sadar bahwa kami sangat tidak mampu hidup tanpa engkau Kami perlu engkau roh kudus pegang tangan kami Jaga hati kami Jagai hidup kami Keluar masuk kami Tuhan Engkau jagai dan ampuni kami Dari semua kesalahan dosa kami Kami rindu hari ini Engkau tahirkan pakaian dan jubah kami Cuci Tuhan Bersihkan ya Tuhan Oleh kuasa dalam nama Yesus Karena daramu berkuasa Daramu ajaib Dan hamba berdoa bagi setiap kami Biar engkau temukan kami Terus memiliki baju Pakaian jubah yang bersih Sampai engkau angkat kami Di awan-awan Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen God bless you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!